Tenaga untuk menindaklanjuti kebenaran itu. Dan tidak ada faktor kebetulan. Semua malam ini everything is spontan. Tapi ternyata ahlak itu sikat spontan. Saya gak nyangka, karena sepandungnya ada Mas Giring. Dan ini dapat gelar baru, Uring, Ustadz Giring. UJ kan Ustadz Jefri. Uring, Ustadz Giring, yang penting lah Uring-Uringan. Soomet, Solemahmud, UJ, Ustadz Jefri, Uring, Ustadz Giring, FFND, Ustadz E. Juara. Tidak ada faktor kebetulan, karena satu daun jatuh dari satu pohon yang lebat dengan daun. Allah tahu kering dan basahnya. Dan yang unik, ketika daun jatuh, daun tidak pernah mencerca ranting yang menjatuhkannya. Jangan cerca kegelapan, karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Mangiana, Nyak Allah, nyak Ahen, weh, damuntun nyak Ahen, diantep cina gitu. Wajin aja di bo'o. Tapi kan jadi Yana Umar, Ya. Jadi jangan berburuk sangka kepada takdir. Maka bersyukur atas rahmat Allah yang tidak pernah berhenti Allah curahkan Kepada hamba-hamba yang beriman dengan taufiknya wabit taufikihi yarta ziud dolimun. Sehingga kita bisa out of the zona, out of the track, dari ke doliman, dari kegelapan kita. Tung popoyekan wabit, usum neon ya nama. Rekitu wabit. Tidak naon singan. Gapapa-apa, cuma apa-apaan. No wat wat bat wat watan. Muntanya hotong nyanyahuan. Hidup tongkagok bro, tapi tongkagokan. Satu jumang. Hidup tongkagokan. Ya. Fa'i natar habun. Rekamarana gak ya? Uje wafat. Olga wafat. Jupe pae. Orok maot. Dokter Os maot. Bayi mati. Hati-hati dengan amal terakhir. Saya lihat salak amis. Ya selalu berak-hak biar bisa istiqomah. Ya. Jadi, kalau tidak istiqomah, hati-hati mati dalam keadaan tidak jelas. Saya waktu itu di deklik ke Ramadan. Mang muam maot. Mang rekituwae. Itu pertanyaan buat saya sebetulnya mah. Rekituwae itu filosofinya dalam rekituwae. Rencanakan kehidupan. Kuatkan iman, takwa, uhwa, wae, walhoa alam, ea. Kita kan gak pernah tahu. Kapan, dimana, sedang, apa. Kita dijemput malaikal maut. Kulu azal limusamma. Semua ada masa expirernya. Sebaiknya minuman ini digunakan sebelum tanggal. Bukan. Kada luar, sa. Expire. Lihat. Dampal kaki kalian bising tanggal mati nadidinya. Uje. Wafatnya itu pulang kajian. Untung pulang kajian naik motor gede. Jebred. Nabrak tembok. Faham? Detiknya masih berdetak. Tapi detaknya sudah tidak memberi ngedetik. Jadi pelajaran itu. Di hari ini saya gak dimakai motor. Haro ream. Sin jika uje. Lain motornya cokot lising. Clear jeng pusing. Maka bersaksi berdasarkan ilmu. Asyadu alai lai lallah. Kita pernah bertemu al-arab 172. Cuman lupa. Maka dikuatkan keimanannya. Kita pernah bertemu dengan Allah. Maka kullu mauladu yuladu al-pitrah. Kita lahir pitrah tanpa dosa. Yang jadi masalah ketika pulang ke Allah. Kenapa membawa dosa? Maka bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Asli nah. Maka saya harus turun ke jalan. Gak boleh egois di masjid. Merangkul bukan memukul. Setuju? Mengajak bukan mengejek. Setuju? Menyayangi bukan menyaingi. Menjadi pelapor. Jangan jadi pelapor. Da'wah itu mencinta bukan mencelah. Da'wah itu mendaki bukan mendengki. Biar berkembang biak dibarengi dengan berkembang baik. Tidak cukup dengan sering menyatakan tanpa mampu menyatukan. Sering menanggalkan lalu meninggalkan. Itu menyakitkan. Aku tambah kamu kita tau. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk. Tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Eh. Bahagia mah diciptakan bukan dicari. Dulu saya pengen jadi ulama besar gak mesti. We are self. Jadi diri sendiri. Ustaz Ebi kenapa beda? Gak pernah pake kopea. Pernah disebut lurah. Yang mah nyeri hati. Giring tadi kaget. Aduh kadung. Nyesel saya. Kenapa pake baju resmi? Mas. Be all self mas. Just the way you are. Sade Ebi kenapa beda? Tipe Iwan memang beda. Saya pernah pake gamis. Nyahok. Lain dipuji. Anyar hijrah pake gamis man. Lain dapet pujian. Dicaci. Kemana budak penek mau pake baju pemajikan? Kemana karung lempang? Saya pake kupluk aja masih ada yang nge-hater. Kemana tukang pilah? Memang proses hijah itu dicie-cie. Diasingkan. Didengki. Di persona non gratakan. Diasingkan. Dibuang. Gak apa-apa. Semua kan cie-cie pada waktunya. Tapi yang berat itu istiqomah. Hijrah berat. Lebih berat istiqomah. Konsisten. Ahabul a'mal da'wamu ha'wa'in kolla. Allah lihat bukan percepatan namanya. Tapi konsisten gak. Sehingga wafat dalam keadaan sedang ingat kepada Allah. Inamal a'malu bilkhawatim. Kemari ayah tukang roti maut di kera condong. Keteberak kereta. Cedok! Karena wiridna tukang roti kia tiap hari? Roti kadet. Roti pisang. Roti keju. Roti kacang. Roti suhuk. Roti roti. Roti roti. Dagang pake kupluk. Dasoknya lu kajian. Ka orang meren. Pake headset. Kareeta ngelewat. Teka denge. Jum. Lakinu maut takum. La ilah illah. Kewajiban. Kalo ada yang sekarat. Talkin kan. La ilah illah. Gimana sikap spontannya? Kantun roti kacang. Karena tiap hari wiridnya kayak gitu. Maka hati-hati dengan kebiasaan. Al-musahabat. Tuh tersriku. Tobi. Saya ngomong sama Mangyana. Mangyana. Mimpin budak bobotoh seberan ribuan. Wanita kayak adan. Menusum sholat di lapangan. Wanita. Asli. Allah Akbar. Inna malam a'malu bil khotim. Bingkai rangkai kematian. Husnul khotimah. Kita tuh laskar-laskar pelangi. Maka menarilah dan terus tertawa. Dalam kebaikan-kebaikan. Saya merasa luar biasa malam ini. Apa? Ada takdir Allah untuk menyampaikan. Bagaimana tidak pernah dan harus pesimis dengan masa lalu. Umar bin Khotob tau dulu siapa yang akan membunuh Rasul. Kalau kita umroh. Kemarin saya dari Raudoh. Doakan yang hadir malam ini tahun ini bisa umroh. Minimal kekatan as suci. Kejalan suci lah. Ya. Nudeket wehulaman asik. Atau hayang langsung weh. Ya. Saya lihat ada kuburan tokoh. Legend. Umar bin Khotob. Preman jadi. Yang akan membunuh Rasul. Tapi lihat endingnya. Husnul khotimah. Terhormat di kuburnya dekat Rasul. Jangan benci masa lalu. Jangan tanya aku di masa lalu. Karena aku sudah tidak di sana lagi. Dirmantan. Maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku haram jadah. Kalian tahu sejarah. Sekarang aku ada di atas saja. Kalau dulu aku dan Mang Umar. Eh dan. Sekarang aku adanya. Kalau dulu aku bejat. Sekarang aku taubat. Kalau dulu aku maksiat. Sekarang aku taat. Insya Allah. Kalau dulu sebelum syariat. Masih konvensional. Lihat akwat. Rasanya tak kuat. Pengennya ngasih mereka coklat. Biar mereka tahu aku punya niat dan tekat. Sampai akad. Bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau menjadi satpamku. Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan. Berlarian kesana kemari dan tertawa gelok berarti. Kelumpatan bari hujanan bari seseri yang sehatnya. Rekitu Ae. Ya. Dulu lihat akwat. Rasanya tak kuat. Pengen lebay ngasih coklat. Sorry. Sekarangnya udah syariat gak konvensional lagi. Siapapun akwat yang memikat. Asal jangan lebih dari empat. Ku beri dia seperangkat alat sholat. Kenapa Ustadz empat? Meja aja kakinya empat. Makanya berdiri kokoh. Kalau rumah tangga pengen kokoh. Empat dong. Giring ganteng. Semua tau. Versi on the spot tau giring ganteng. Tapi gak ganteng. Cuman jentel dan ngangenin. Itu aja. Saya gak begitu his. Tapi orang his mana yang tidak dekat dengan saya. Seret. Ya. Datuk kuduk asep. Nuh penting payus. Setuju? Kalian tuh GGM tau gak? Ganteng-ganteng mubazir. Nah mengiana tuh biasa-biasa weh. Tapi luar biasa. Mengiana dua. Duanya emang. Tong bebe jari ya. Tilum malama. Keren gak? Maka juarakan keadaan dengan berbaik sangka. Berhijrah lah sebelum dihijrahkan. Bertobat lah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Faina tad habun pertanyaannya. Rekamaran gak ya? Kulu azalimu sama semua. Ada kada luarsa dan expirnya. Kulluman alaih hafan. Semua akan binasa. Kullun nafsin da'ikotul maut. Semua akan mencicipi yang namanya kematian. Punten mencicipi. Ada hidup selah mati. Ada akhirat selah dunia. Bikin hidup. Lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup. Demi Allah. Kalaupun harus mati. Jalan hidup. Karena setelah kematian ada kehidupan. Itu yang menyatakan saya harus hijrah. Gak boleh nakal. Rekituwaye. Karunya si mama nungajurukun antara hidup dan mati. Lalu tahu anaknya pernah berjina. Tahu anaknya minum alkohol. Begitapa sakitnya hati seorang ibu. Maka waktu itu di The Click Square. Saya ngobrol masalah ibu ya. Semanginan tak duit 100 ribu ewang. Stress. Duit lo bapak. Nggak butuh. Anterkan kasih mama juga. Lo miskin tapi sombong. Piraun game indernya. Eh. 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 Bisa jadi yang kita anggap dia terburuk hari ini. Kalau Allah berkehendak. Umar bin Hotob. Holid bin Walid. Dulu dia peminum Homer. Sekarang jadi pembela Islam. Siapa yang gak kenal Holid bin Walid? Tapi kemarin siapa? Apa? Atau aku mau bubuk Oreo. Tiba-tiba. Kalau Jakarta punya Yusuf Mansur. Bandung punya YouTube Manjur. Ya. Gak pleh gauh tapi. Soleh. Fahin atan abun. Sok. Berhijrah. Muntah hijrah kemana di. Tafak tanah. Jangan mencercah masa lalu. Manjada wajada. Bersungguh-sungguh pasti berhasil. Mangiana pasti era lah. Muntah bisa adan mah. Adan yang ngantek di Google. Itu ikhtiar. Hayamah il kongkorongok nge nge seperem. Karena apa teksnya. Mangiana era kuh hayam. Jadina apa weh. Ya. Maka indah kan. Dengan berbaik sangka. Masa banyak sederhana. Yakin bakal berumur panjang. Bisa jadi isa terakhir. Isa barusan isa terakhir kita. Ada jaminan subuh nanti kita masih hidup. Sudah punya bekal apa. Yakin bakal berumur panjar. Sudah punya kebaikan apa. Pernah nyakitin orang. Sudah minta maaf belum. Sok gerah hijrah. Allah maafkan semuanya. Asli nawani diriungke. Eh. Lelah hati asli nata. Mun bawang mel. Kenapa orang maksiat sembunyi. Hatinya mengaku. Allah melawang matak sesulung buta. Jadi yang besar dari maksiat. Bukan maksiatnya. Sudah menganggap Allah buta. Itu yang saya kaget. Sok pun ton. Yang belum nikah. Menikahlah. Untung finishing on hand wai. Apa tuh hukum onani apa tuh. Sama dengan berjinah dengan ibu. Ibu jari. Eh reki tua emang. Tanamkan rasa malu. Allah melihat kita yang berat. Bukan Islam. Bukan iman. Tapi ihsan. Ngerasa dipencerong tuh. Ustaz. Ada ayat. Kamu tau. Anu iya teaningan. Akan datang hari. Mulut di kunci. Kata tak ada lagi. Akan tiba masa. Tak ada suara dari mulut. Berkata tangan. Kita hati-hati tangan. Dalam hati Allah. Alif lam-lam ha. Terus dipakai nyawa sabun. Emang mau dipenta pertanggung jawaban. Itu era ya. Nuh biasa ngelakukin mah. Buluan dengena. Tong ditingali. Jadi kayak nyawa. Gak osok. Mudah. Gak osok buluan. Bia nuningali. Allah siasin. Hasibu itu akan dihisap. Hati-hati. Ustaz datuk gulungan. Cina ping-pingwe. Diminyakan. Angar saruah. Pori-pori pun akan diminta pertanggung jawaban. Kalian tuh kreatif banget ya. Rekitu wahe. Maka apa hikmahnya kalau hijrah? Karena kita sepakat. Kita kebahagiaan semua kematian. Hari ini kita di atas tanah. Besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi. Besok dipaksa dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kita minum makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi. Besok menjadi makanan mahluk bumi. Itu percaya. Sowe maut. Ayu na. Makanya kenapa sombong. Orang punya materi. Investasi di bank yang ia kehendaki. Ketika transfusi. Ibu saudara ke PMI beli. Tapi bisa gak beli nyawa. Gak bisa. Kapling kita sama. Dua kali satu. Baju kita akan sama. Kapan namanya jualan unik. Kapan. Kapan mau dikapankan. Iqbal tuh. Vokalis mobil derek baru pulang. Kemarin untung udah hijrah. Tidak pentingnya membingkai-merangkai kematian Usno Hoti. Maka saya bilang ke anak geng motor. Ngesemang lah capek man. Bising maut kerki kituan. Kemarin ada anu maut kergapleh tah. 7,5 skala Richter. Tarik tingga bebetkan kartu gapleh. Gak. Maut kergapleh. Mas Giring ternyata hijrah. Alhamdulillah. Saya kemarin ketemu. Doakan Fatir Istiqomah ya. Fatih Mukhtar. Sama sefrekuensi. Suka ngoprol. Suka ngetre. Ketemu di hobi dulu. Terus siapa tuh? Ari Utung. Istrinya kemarin. Alhamdulillah memutuskan berhenti dari inset. Renain bos. Sunumata. Terus sahadiri. Ipang ya. Baru ngobrol-ngobrol. Tapi Ipang udah jaga wudu. Keren banget. Kalau Allah memilih. Lamani'a. Lima ataita. Walamutia lima manakta. Walayan pak undaljad bin kajad. Siapa yang membenol. Jadi jangan pesimis dengan masa lalu. Setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Setuju? Kalau anda lihat wajah saya. Tipe mana nih? Orang mana? Saya orang Jawa. Jawaban dari masa depan kalian. Panggil aku mas. Masa depanku gitu. So. Luar biasa so. Minta izin. Ya Allah peluk. Aku lelah. Sampai saya bikin lirik ya. Kemarin ada orang Chinese. Masuk Islam. Namanya Else. Saya lagi acara McDay. McDay di Capa, Bandung. 6500 motor yang datang waktu itu. Tiba-tiba saya layak IG. Ustadz aku OTW Bandung. Mau ngapain? Aku mau ketemu Ustadz. Sering di DM tapi gak dibaca. Karena ribuan ya. Saya tuh. Subhanallah. Saya tuh salut ke diri seorang-seorang kadang. Kenapa saya tuh jadi terkenal ya tuh. Si mama wawu. Si bapak kenal. Adik-adik akrab. Saya terkenal di keluarga. Salut saya ke diri seorang-seorang kadang. Jual biasa. Lagi live IG. Instagram. Ustadz aku OTW Bandung. Polgas. Ustadz datang. Teh salib ngamai. Tatop inuh. Beler matanya. Kenaon ngungudah. Saya juga misionaris. Lempengnya ngawai-wai-wai ta. Saya mau masuk Islam. Nah teka agim. Hayang ku Ustadz. Nah betul asal Ustadz. Habita ku Ustadz nyebut anjing. Aneh curang. Nah. Ustadz itu kasar tapi jujur. Saya pernah di-hater di Youtube. Saya itu satu kelemahnya ngomongnya kasar. Ay anjing lemes nah. Gok-gok-gok mah sorana. Anjing mah bisa lemes di hamplas. Gaweng hamplas anjing siapa. Nah justru orang itu mau masuk Islam. Gara-gara saya ngomong kasar. Hidayah bisa datang dari manapun. Saya nyatakan bersyahadat. Bukan karena laki-laki. Bukan karena bisnis. Bukan Ustadz. Aku lelah hati. Karena saya sok lebaynya di Instagram. Saya bikin lirik sendiri. Tidakkah telah kau dapatkan. Itu mengasabah saya ke diri saya. Sebuah pelajaran berharga. Di sepanjang titian hidupmu. Berapa giga lagi kuatah usia. Tahenti kau kejar duniawi. Terus jadi artis, jadi selebritis. Spek, mangga, mamam. Tuk sekedar penuhi nafsmu. Sadarlah hidup hanya sesaat. Injuri time everything. Sampai kapan kakiranya. Mata hatimu kan terbuka. Dapat hidayah lewat mimpi. Lewat itu dibukakan. Hingga akhirnya dirimu. Dapat temukan hidayah. Di sisa hidupmu. Pertanyaannya. Tibalah saatnya kau beri. Waktumu untuk akhiratmu. Renungkan setiap perbuatan. Lirik ini saya bikin sebelum Jumatan nangis. Orangnya kia wa aefi. Sementara teman kamu seangkatan sudah banyak mengalami kewapatan. Soal mamater sudah banyak yang dihantar. Saya baca ayatnya. Tapi saya sadar kematian. Dan itu yang disepakati. Maka bertawabatlah. Sebelum ajal kita tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Allah ada. Masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Setuju? Setuju. Kacisitu melikopea sakitu weah. Amin. Oke. Satu menurut pisan. Kalianak, saya Depi, Mas Giring. Semoga apapun yang kita dengarkan, kita resapi hari ini. Bukan hanya sekadar untuk malam ini. Namun muasabah diri itu akan jauh lebih penting. Ketimbang apapun. Karena sebagaimana tadi kita diingatkan, kita tidak pernah tahu kapan. Jatah waktu yang tersisa. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dihadap-hadapan dengan Allah SWT. Semoga apapun yang kita lakukan hingga hari ini. Tenantiasa ada dalam naungan ridho Allah SWT. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan lagi ke Kang Alan. MC announcer dari RRI Pro 2FN. Kang Alan. Alhamdulillah. Between Siganitri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rosian, terima kasih juga Kang Iyana. Ustadz Evi dan juga Mas Giring. Uring. Ustadz Giring. Asal udah Uring-Uring ya. Dan tujuhnya pada kesempatan hari ini, saya mempersilahkan juga bagi Ibu Bapak Kang Teteh yang ingin bertanya. Dan nanti yang bertanya. Saya sudah punya door prize sakantong. Ya, Alhamdulillah. Ini dari Nuris Kraf, dari Muslimah. Terus juga dari Elvirus Room. Sponsor biasa. Bapak Kang Teteh yang ingin bertanya. Jadi, saya persilahkan. Ibu Bapak, ibu-ibu sekitar berapa orang? Bapak Kang Teteh? Telangku? Oke. Dua orang. Dua Ahwat, dua Ikhwan. Oke, dua Ahwat, dua Ikhwan. Boleh silahkan acungkan tangannya. Oke, satu, dua. Boleh berdiri. Dan tentunya, mohon paditia dibantu. Untuk mikrofonnya. Kemudian juga, dua Ikhwan. Cung, berdiri. Oke, satu. Oh, dua yang sana. Itu yang akan. Iya, Kang yang pakai peci, Kang. Nah, itu siap, Kang. Boleh. Mau Ari Jalu dulu atau Ladies First? Oh, Ladies First. Mangga Teteh. Bismillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Epi, kumadamang. Ingat, kami, Ustaz. Alah, Ustaz di mana, Ustaz? Ustaz di mana, Ustaz? Ustaz munhilap. Oh, parah. Ustaz, ini murid Ustaz. Kurang lebih dua tahun. Chil aja, Ustaz. Iya. Nah, opi ada di dia. Kan tinggal di sini, Ustaz. Ini alus. Bener, alus. Alus, alus. Di Tetehangan dua tahun pangina di dia. Di Nuig IG, Ustaz pernah dibawas. Baru jempol. Iya, Ustaz. Bertanya, udah lama gak bertanya sama guru saya ini. Luar biasa sekarang sudah menjadi... Upi tahu ya, dulu saya lagi memenjarakan diri di Cilajah waktu posisinya ngeduda dulu. Saya sempat ngeduda. Nyesel ya ketemunya gak waktu itu ya. Sopi, tuliskan, pih, tuliskan. Oh, opi lagi nanya naun opi. Si opi mah kakasufi sana. Ustaz, eh, rindu. Apa-apa. Gini, Ustaz. Alhamdulillah. Saya kan sekarang udah berumah tangga. Terus, iya Ustaz, ada yang nama. Nata bebe janyi, ya. Nyawa-nyawa jadi. Iya, Ustaz. Alhamdulillah selama kurang lebih 4 tahun ini saya berumah tangga. Berusaha untuk beristikoma. Ya, seperti tadi Kang Yana. Saya juga sering mimpi sama Allah diingatkan dengan berbagai mimpi yang membawa saya untuk selalu beristikoma. Nah, tapi terkadang Ustaz ketika saya yakin-yakin gitu ya. Kadang banyak godaannya, banyak malesnya. Malesnya, nah bagaimana supaya menjadi manusia yang istikomahnya mantap gitu Ustaz ya. Kadang istikomah itu turun deh, turun deh. Kakak turun, nanti turun pisan gitu Ustaz. Nah, bagaimana gitu caranya agar selalu beristikoma dengan mantap. Tip and trick supaya tetap stay on the track yang namanya istikoma ya. Ustaz. Siap. Kalau mas, gimana ulah diloteng sampai terturun-turun. Jadi kayaknya bicara istikoma, saya tipikal yang istikoma. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Konsistenlah terhadap apa yang Allah perintahkan. Orang-orang yang sudah menyatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian konsisten di keyakinan itu. Ustian ku Allah. Merasa diatur oleh Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Satana Zalul Malaikah. Bodegarnya sudah bukan manusia lagi. Alat tahofu, alat tahjan. Hatinya selalu tenang. Karena ditenangkan oleh keadaan. Saratnya satu. Istikoma. Iman bagus kalau Islam. Islam bagus kalau ilmu. Ilmu bagus kalau ikhlas dalam mengamalkannya. Ikhlas bagus kalau istikoma. Istikoma akan terjaga kalau sering istikvar. Istikvar tidak akan ada kalau tidak istiadah. Ini ada. Lima I. Tif and triks. Bagaimana istikoma? Ingat mati. Aslina. Jadi anggap as-salatul muwadi. Tiap sholatnya sholat terakhir kita. Capek muntah istikoma. Maka cikaracak ningang batu. Lawun-lawun jadi legok. Ku istikoma. Muntah istikoma bahaya. Maka kata Nabi. Ahabul akmal dawa mu'awain kolak. Tidak harus tergesa-gesa. Kalemwe nikreh ngeraya. Menurut penting matuh. Supaya mati. Ulah motah. Ngong adan bertek. Ngong adan bertek. Karena tiga kali kita dipanggil Allah. Satu musim adan. Dua musim haji dan umrah. Tiga musim kematian. Yang jadi kuncian istikoma. Saya ingat. Kumamun ma'wat. Kumamun jadi sholat terakhir. Kuncian untuk teknisnya. Saya selalu jaga wudhu. Insya Allah. Maka aurananya aurakas. Buon. Jadi opi. Jaga wudhu. Wepi. Mungkin nunguat. Nah ya doa. Ya mukol libal kulub. Banyak doa yang merubah takdir. Sabit kolbi aladi. Atau robbana latuzik kulubana. Ba'dai dadai tanah dan seterusnya. Dan istikoma itu berat. Buktinya apa? Di setiap sholat. Di setiap rokaan. Tidak sah. Kalau tidak. Saking beratnya istikoma. Jadi semuanya. Minta aja ke Allah. Ya Allah. Istikomahkan aku. Ya. Maka. Ya Allah. Jangan kau serahkan diriku. Kepada diriku sendiri. Walaupun sekedip mata Allah. Marahmataka arju. Palatakil nila nafsitor patah ini. Wa aslih li. Istikoma itu pemberian Allah. Karena iman itu peluktu atif. Ya jidu ayon kusu. Naik turun. Kersahabat. Kersahabat. Ayah jeng ewe. Nuka rasa kopi. Turun terus. Takunaon. Ya teteh. Kusalaki. Misalkan. Daya we ujian man. Nuku budak. Kusalaki. Kukolos. Kusalaki ngeresahkan. Kusalaki rizki milik. Rizki nyamun rizki sedekahkan weh. Nupenting orang istikok. Koma. Nges tongki kituan. Budak nges kedainya. Angguran nyendai weh. Nya. Sing istikoma. Opinya. Ugun di dia kene. Ugun di dia. Masih mas antren. Opi itu tau. Bantu saya ngajar ikro di rumah baca cilaja. Dan kami seperjuangan. I love you Opi. Dan Opi masih sodara ya. Iral Bali kasih nanglah ya. Rek bareng ayona. Wugrep. Woyakimang. Ini kalau mau beurang. Ayamakuta. Pamere. Tietak. Artis. Silahkan MC ya. Jaga wudu. Ingat mati. Kunci istikoma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Saya mau bercerita sedikit. Saya alhamdulillah keluar dari pesantren. Saya pernah. Bentar, bentar. Saya kaget ini suaranya mana. Ayah suara oh wujud. Oh ya cak. Sok atuh. Tenang ya nama. Mungurama ngobrol jeng nugaib mah. Terus, terus, terus. Saya keluaran dari pesantren Persis. Alhamdulillah. Saya di Persis selama enam tahun. Tapi mungkin karena. Mungkin karena zona hidup sekarang gitu ya Ustaz. Saya pernah mengalami turunnya iman gitu. Sampai saya berani membuka hijab saya. Tapi saya tidak ada yang menguatkan karena sisi orang tua pun tidak kuat dengan agama. Alhamdulillah saya dengan sekeliling orang-orang yang. Soalnya sekarang saya bisa berhijrah kembali. Dan saya ingin kuat. Dan saya ingin orang tua pun saya hijrah. Agar dimana saya turun iman. Orang tua saya yang menguatkan saya. Nah, saya mau tanya Ustaz. Bagaimana caranya mengajak orang tua kita hijrah? Karena perkataan ke orang tua harus baik. Bagaimana caranya untuk mengajak orang tua untuk hijrah? Gitu Ustaz. Oke. Paham. Jangan merasa sendiri. Saya lihat perempuan tuh bebannya berat. Kalau di foto udah rengdek. Artinya perempuan butuh sandaran ya. Teteh sempat membuka hijab. Karena saat itu kemana harus bersandar. Betul? Ternyata bi'ah soliha lingkungan yang soliha itu penting. Kembali berhijrah. Kendaya tamah peluktuasi. Sekarang udah hijrah. Tegedah ningali kolot. Seperti Ibrahim meresahkan ayahnya. Itu ujian. Inna keletah diman ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hatta itu bapakmu bagi Ibrahim. Hatta itu anakmu bagi Lut. Bagi Nuh. Hatta itu istrimu bagi Lut. Hatta itu suamimu bagi Asi ya. Kewajiban kita menyampaikan bil hikmah dengan cara hikmah. Saya dulu diuji oleh ayah saya. Ayah saya preman cicadas. Keras. Tegas. Cadas. Tapi gak mas rantren kan anaknya dambung. Merempuan boka anaknya sarwajeng manena. Manena numasan tren kan. Saya di Garut. Di Tarogong. Ranca Bogo. Balik di Garut. Urang sholat. Si bapak. Ente. Kadoan nyokoh hayam weh. Sedih dong. Kita udah punya ilmu. Jol inget ke Ibrahim weh. Saya pelajari ilmu Ibrahim. Bagaimana tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Pak. Sholat. Siya kakolot. Nita. Mane dibiayaan ke orang. Mane weh. Gitu. Merasa sudah cukup dengan biayai. Bapak apa. Almar umma aman. Ahba. Jangan gak resep nasib. Bapak resep kopi hidup. Saya habis sholat bikinin dia kopi. Seneng dia. Sahnya. Dipasan tren kan makan. Kakolot. Jadi bisa hormat. Asa aneh lah pak. Sudah sebelumnya kasih buku. Buku kembali kepada Quran sunnah. Munawar khali. Sudah dibaca. Kaduan ngamak. Nanti saya meraih buku. Dan meraih duit. Kan gitu. Standarnya. Atau pak ada cangaweng. Kedui weh. Penghiyankan kopi diinum. Ditampi. Karee. Tinggan api. Nuhun pih. Pak kia nyepi. Ngobrol menang. Sok. Atau dah kan. Nges menghiyankan kopi. Nya. Menta. Ada caranya. Pak. Kopi amisnya. Walaupun bentuknya hidung. Tidak setiap. Hitam itu jelek. Dan saya mulai tuwani nyebut hidung. Gajah lemak. Bodah sekolot. Gitu. Putih. Kotor. Gitu. Hanya. Tapa setiap. Nuhideng goreng. Buktinya bapak. Ketika melihat kopi hitam. Tidak dilihat hitamnya. Tapi manisnya. Buku. Baca. Semenjak itu. Bapak saya pulang ke masjid. Dan sampai hari ini. Jadi DKM. Dan baru pulang umroh. Allahu Akbar. Jadi ada yang dilupakan. Tawas sobil hak. Tawas sobil sobr. Tawas sobil marhamah. Tapi ada dipisah. Ayat terpisah. Ud'us sabili robbik bil hikmah wal maw'idotil hasanah pabirrohmatiminallah lintalahum. Dengan cara. Jangan dengan cara kekerasan. Dengan humble. Merangkul. Tidak bemukul. Mengajar. Tidak menghajar. Membina. Tidak menghina. Dilendean. Diperhatikan. Dicuci kakinya. Dipeluk. Ditempe. Pimpinah. Maafan aku. Ridhoi aku. Biasanya kolot dulu. Dha kolot genu Allah. Ikung di sepertiga malam. Lentang lamanya. Ya Allah. Ayahku ya Allah. Gak peleh wae. Ayahku ngusep wae ya Allah. Potong gejernah. So. Ka Allah weh menta. Sama yang ngewage. Didoaken weh. Ya Allah. Dia mendolimiku dengan dakwahku hari ini. Ayahwe ngewaman. Akan nabi. Ayahwe ngewaman. Kurang nyunah tekan nabi. Ya Allah. Yang mendolimiku siapapun. Jangan kau apa-apakan ya Allah. Rasul pun ketika dibalai dong. Kata'ib. Tidak dibalas dengan kezoliman. Ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah. Jangan kau apa-apakan dia. Masukkan dia ke surga ya Allah. Tapi malam ini juga. Ulah. Ya teman ya dendaman kene. Jadi teteh harus pelajari ilmu hikmah. Bagaimana pendekatan. Maka ada universitas. Fakultas ilmu komunikasi. Penting komunikasi dakwah. Maka tidak harus ganti baju. Penting rubah ahlak. Bagaimana kita bisa mengikuti sunnah. Pakintana jatum bisya'in farudu'illah wa rasul. Walaupun masalah dakwah. Kembalikan ke Allah dan rasul. Karena yang terbaik dakwahnya adalah rasulullah. Rasulullah pernah jajmen gak? Pernah panismen gak? Nuki'ih di masjid wa itu di tenggelan. Antep. Antep. Karena rasul patona. Ternyata orang itu yang mencari Nabi untuk masuk Islam. Gak boleh tergesah-gesah. Maka bantuan ngepeanaun. Bangkege bertanya. Neng. Bagia bapak membuka sholat. Nyatuh pak. Imami aku. Luh. Bapak mah hese sholat. Uang mah hidang. Nyian pasaran. Simpen di kamarnya. Ya poin nih ngali makan daik sholat. Banyak cara lah. Mun kateani hese hudang subuh. Istri saya sama istri saya juga udah cerdas. Sekarang mah. Saya gak capek. Kalo tahajud agak susah. Istri saya keren banget ngebanguninnya. Yah. Bangun tahajud. Hari hudang. Capek. Eh ayah. Manina sholat. Tihela. Ternang. Yah katanya mau nikah lagi. Yes hudang. Jadi pikirkan cara-caranya gitu ya. Sing sholat ya. Oke alhamdulillah. Ya mudah-mudahan itu bisa membantu salah satu referensi jawaban. Jadi kalo misalkan belajar komunikasi dakwah. Staipi aja. Gitu ya. Promosi ya. Baik selanjutnya tadi. Ihwan ada dua orang ya. Anurumasa tadi ditunjuk sahacu. Oh udah. Oke siap silahkan. Untuk saya sendiri. Boleh berdiri kang. Mekka tinggal ke Ustadz Devi. Terakhir ya mungkin sayang. Hah? Terakhir. Eh. Nggak sok sok. Kayak terakhir mah. Wih Ustadz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rajri Pial Parisi. Bisa disebut Raju. Tanpa langsung banyak bahasa bahasi ya. Langsung saja saya mau mempertanyakan. Ya buru gancing. Ulangi namanya. Ulangi namanya. Ulangi namanya. Rajribki Al-Farisi. Karunya kalbe. Nungawin ke nana. Aku bahasanya panjang tuh ngerana. Oh. Sob. Terus. Ya tanpa langsung bahasa bahasi ya. Saya disini mau bertanya. Tapi disini dua pertanyaan. Iya panjang. Yang kan yang namanya hijrah itu. Namanya gitu kan. Perpindahan. Lalu disini. Dari baik berpindah ke tidak baik. Apakah itu bisa disebut dengan hijrah. Lalu yang kedua. Mengapa hijrah itu dikonotasikan sebagai berhenti maksiat. Padahal. Yang pertama kali melakukan hijrah itu adalah Nabi. Manya. Wah ya Pak Ustadz. Nabi melakukan maksiat gitu kan. Lalu. Bagaimana merubah paradigma tersebut. Telah. Yang telah menyebar luas. Sehingga bisa dikembalikan kepada makna hijrah. Yang hakiki atau sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah itu. Dari gelap menuju terang. Itu yang umum. Apakah ketika mundur. Tina terang jadi gelap. Apakah itu hijrah. Secara lugo hijrah itu pindah. Rekamanawe pindah. Hijrah. Tapi hijrah yang dimaksud. Al istilahan. Kan ada lugotan. Ada istilahan. Hijrah yang dimaksud secara amah. Nyata. Tina goreng jadi alus. Tina alus. Kudul. Alus mundur malah ini hijrah. Karena. Atret. Jahiliyah. Ya. Kunon. Amun. Urang hijrah. Sok ayak. Tantangan. Rintangan. Melak parema sok jadi jukut. Melak parema sok timbul butut. Jadi hijrah yang pokok secara istilahan adalah. Menuju perbaikan. Baper. Lain bapering. Bawa perasaan garing. Baper. Bawa perubahan. Yang dikatakan hijrah itu. Bukan mundur jadi buruk. Itu mah jahiliyah. Maka amarona bi'tisomi hablillah. Wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Jadi mundur mah itu mah. Kemunduran. Artinya jahili. Jahiliyah. Nah. Kemudian bagaimana proses hijrah. Apakah selalu dari maksyat. Menjadi taubat. Itu disebut hijrah. Rasul mah unik. Istighfar Rasul. Munge sholat. Sholat namanya di istighfaran. Bukan artinya Rasul ahli maksyat. Dan itu pun hijrah. Karena paham. Yang paham ayat-ayat tentang hijrah itu Rasul. Maka yang mencontohkan hijrah. Di maka kamadina. Pertama siapa? Lah hijrota. Ba'dal pati. Bukan hijrah. Itu yang dimaksud. Walakin jihadun wa niyatun. Rekamana ijihad yang niyat nate. Maka ayat tentang hijrah. Eh hadis tentang hijrah. Kita sepakat ya. Tergantung yang diniatkannya. Maka niatnya karena Allah. Karena oleh. Oleh karena. Atau karena oleh-oleh. Saya kesini karena Allah. Menang sponsor. Mun karena cahit. Belum tentu disuguhi. Maka niat luruskan. Barang siapa yang niatnya karena Allah? Barang siapa? Cek agim. Allah tujuannya nih. Saya dunia melayaninya. Saya gak nyangka ketemu mas giring. Bonus aja. Satu frekuensi. Satu resonansi. Kadir. Nujom lo. Niatnya karena Allah. Balik menang jodoh. Cokotong. Tanyalah bogohun tuh. Karena cuka Cokotong. Sete rusuh wai. Ya. Jadi bagaimana merubah paradigma tentang hijrah. Maksud satu lapat tergantung yang melapatkannya. Kan Bang Umar. Giba lah istiqomah. Diajak Jumahan. Kadang melek goceng. Mi hape weh. Berarti dia tipil jelemah. Anu istiqomah. Tarakagoda. Kunus sholat. Bahul amah. Oke. Tergantung menempatkan makna istiqomah. Sekarang istiqomah bukan untuk dosa lagi. Gas naik. Mahal. Astagfirullah. Ayah Nugulis. Bahenoh. Astagfirullah. Malah budak termenamah. Astagfirullah. Tai panjang teh. Maunya astagfirullah. Ini yang jadi penting setelah hijrah itu berat istiqomah dalam kajian. Tuju? Life is never flat. Never give up. Paeda forog tabangsho. Satu persatu. Maka kudus sabar di dalam hijrah. Baik, terima kasih Aduh Capek sad, telah sad Ada kesempatan kalau gak nanya ya Tadi satu lagi Penanya ya, oke bapak yang satu tuh Udah pegang mikrofon Jadi boleh nanti mau Tanya ke Kang Yana Umar Atau ke Mas Giring Ke Bapak Sadefi Effendi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Ustadz, nama saya Hendri Awan Dari Tasikmalaya Mohon maaf Ustadz ini Menanyanya di luar tema Ustadz bagaimana hukumnya Melukis Benda bernyawa Apakah itu dibolehkan dalam Islam Terima kasih Ustadz, mohon penjelasan Ini ada sekelompok Madhab yang mengharamkan lukisan Tolong sampaikan ke Madhab itu Tong jajan pake duit Karena ya gambar pahlawan Alhamdulillah Alhamdulillah Jigana ngutruk Jigana ngutruk Paling itu Suri dahi salah Saya jawab enggak barusan Nyangga semua pertanyaannya liur Jawabanannya kudu liur Mari liur berjamaah Ameh ini ngalih ini liur Terliur teing Ayo tukang korse Mau ada biasa liur Mau ada biasa liur Baik Alhamdulillah Terima kasih Kang Jigana Pak Ustadz Evi Effendi Dan juga Ustadz Giring Ugir Ustadz Giring Dan juga Pak Rusyaan Fami Tentunya Sebelum itu ada Kenang-kenangan Ya dari kami Mungkin sebelumnya Mau ada closing statement Terlebih dahulu Boleh dari Kang Yana Umar Silahkan mungkin ada pesan Untuk Warga masyarakat Ciganitri Atau juga yang umumnya Yang sudah jauh-jauh datang Kemari Tadi ada yang dari Tasik Seperti itu Pesan apa yang ingin disampaikan Momen apa juga yang ingin disampaikan Pada kesempatan malam hari ini Silahkan Kalau pesan ma Seperti apa Dikatakan oleh Ustadz Evi Tiga hal yang Paling diutamakan Yaitu Mencintai Allah Mencintai Orang tua Dan Mencintai anak yatim Itu yang paling utama Jadi Itulah Pernama Oke baik Dari pausa Mangga Ya ayat Tuhan Napsul mutmainah Ini panggilan terindah Dari Allah Bingkai Rangkai kemungkinan Kita diseru Dengan panggilan Yang teromantis Dari Allah Wahai jiwa yang tenang Irji'i Ini kembali Aku peluk Cuman syaratnya berat Kamu ridongah Diatur dengan aturanku Sehingga terkelompokkan Rodiallahu anwar Radu'an Alah bidikrillah Sangat Syaratnya satu Allah dulu Allah lagi Lagi-lagi Allah Allah terus Allah ada masalah Tidak Lebih baik kehilangan Suatu karena Allah Daripada kehilangan Allah Karena suatu Ya ayat Tuhan Napsul mutmainah Semoga jiwa kalian tenang Dengan kembali kepada Allah Sehingga layak Dipeluk Allah Sehingga layak Dimasukkan ke janji Allah Waduhuli Piibadi Waduhuli Jannati Insya Allah kita Bertemu di surga yang sama Masulia Allah Muhammad Baik Silahkan Mas Kiring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Senang banget bisa ada di Ciganitri ini Dan saya gak pernah nyangka Bahwa tadinya Saya datang Datang kesini Diundang Kang Ami Buat nonton Buat nonton Kang Evi Stand up komedi ya Nonton Tadinya Saya kira Saya bakal duduknya disitu Karena memang berharapnya Duduk disitu Karena saya disini Memposisikan diri saya Adalah seorang santri Dan sampai nanti Saya mati Saya akan memposisikan diri saya juga Tetap seorang santri Karena hidup itu Harus belajar terus Iya gak Makanya begitu dipanggil Ustadz Aduh Jangan deh Amin Amin Dan bagi saya hari ini Saya belajar begitu banyak Bagaimana kita bisa merangkai kehidupan kita Dengan istiqomah Dan mendengar dengan perjalanan Hijrahnya Kang Kang Yana Luar biasa Dan Mudah-mudahan hari ini berkesan Dan mudah-mudahan Akan sering ketemu lagi Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ami mah gak? Ulah Pohok istighfar Boh Ngalakukkan kegorengan Atau kehadian Sebab Tidak kegorengan Disepukuh Bakal jadi tuasa Tapi Tidak kehadian Oke bisa jadi ria Antukna Rek ngalakukkan Nenuai Tutupu istighfar Astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Ustad Boleh Di depan terlebih dahulu Kita ada Kenang-kenangan Dari panitia Dari teman-teman Bunga Karya Tentunya Rasa kebungahan Terhadap Apa